Sesi berikut, adik-adik, selamat bertemu di kelas kita hari ini. Kita akan belajar dengan Pak Rudin, MPD. Beliau sering dipanggil K.O.G. K.O.G. Mana K.O.G? Kembalikan tangan. K.O.G. dari SMP 1 Kendari. Beliau guru yang berprestasi nasional. Segudang prestasinya saya perkenalkan. K.O.G. ini sudah kalang buana ya. Jadi beliau guru fisika. Nanti adik-adik akan belajar bersama K.O.G. tentang listrik, saya kira ya. Listrik dinamis. Nanti diberi kesempatan anak-anak dan adik-adik untuk bertanya. Jangan ragu-ragu, silakan untuk aktif ya. Kalau perlu nanti saya pantau terus. Juga host akan pantau. Siapa yang unjuk tangan akan menyampaikan sesuatu atau ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan gunakan chatting, gunakan forum ini untuk interaktif. Waktu untuk presentasi, K.O.G. Saya kira jangan diborong sekaligus. Boleh dibutus dulu. Nanti dilanjutkan setelah pertanyaan. Supaya tidak diborong di belakang pertanyaannya. Tujuh, K.O.G.? Tujuh sekali, Pak Pur. Oke, sip. Adik-adik, anak-anakku, mari kita belajar dengan semangat. Kuncinya adalah untuk sukses belajar adalah konsentrasi, imajinasi, dan Anda harus tetap fokus mengejar cita-cita. Oke? Silakan, dimulai, K.O.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya sahabat rumah belajar dari Aceh hingga Papua. Sahabat rumah belajar, waktu kendari sekarang menunjukkan pukul 12.15. Tentu tidak mengurangi semangat kita meskipun di awal tadi ada terjadi dikit gangguan. Tapi, Alhamdulillah, karena Allah semuanya berjalan lancar. Pertama, sebelum saya mulai, terima kasih kepada... Pada saat ini, Pak Pur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi kepada seluruh anak-anak Indonesia yang hebat. Nah, sebelum saya memaparkan materi kita pada kesempatan ini, saya perkenalkan diri dulu, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Pur. Saya Pak Rudin, sehari-hari dipanggil Pak Uji. Saya mengarah IPA di SMP Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya juga diamanakan oleh Pusdatim sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017, atau sering kita sebut dengan Angkatan 1. Nah, saya ada sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Meski berusaha belajar untuk menghadapi UN, yang pada akhirnya kita semua sudah mendapatkan informasi, tetapi saya kira tidak menyutkan, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Karena belajar kita adalah bukan hanya untuk UN, tapi perjalanan kita masih panjang. Oke, baik. Siswa anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini Pak Uji akan berbagi tips, bagaimana menjawab soal IPA di kelas 9, pada materi listrik dinamis. Nah, pengalaman KUji ini kurang lebih 15 tahun mengajar di SMP. Ada beberapa kendala adik-adik ketika menjawab soal di materi listrik dinamis ini. Nanti kita khususkan pembahasan kita adalah... Assalamualaikum. Pada kesempatan ini di listrik dinamis, kita fokus pada hukum Ong. Yang pertama hukum Ong, adik-adik mohon didengarkan, nanti sebentar kita ada kuis. Kita main kuis. Kemudian, kita nanti mau mengetes rangkaian seri hambatan dan rangkaian paralel hambatan. Nah, nanti Pak Uji, pada pembahasan kali ini, akan kita mencoba bagaimana kalau dalam rangkaian listrik itu terdapat lebih dari satu rangkaian hambatan. Atau sering kita sebut dengan rangkaian gabungan yang di dalamnya terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perlunya ini harus ikut. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada rangkaian seri dan paralel, supaya kita betul-betul memahami, maka adik-adik sekalian perlunya harus mengetahui terlebih dahulu hukum Ong. Saya mau kembali, meskipun ini sudah guru sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, hukum Ong itu mengetahui bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu antar ujung-ujung itu. Tapi dengan catatan, asal suhunya tetap. Nah, bagaimana kalau suhunya tidak tetap? Berarti, maka arus yang masuk nanti akan tidak sebanding, alias nanti tidak sama. Nah, secara matematis, dari hukum itu kita buat persamaan V sama dengan I kali R. Ini ya, V sama dengan I kali R. ini ya. Nah, di mana V ini sama dengan beda potensial dalam volt, atau bisa kita, biasanya kita katakan dengan tegangan listrik, lalu I itu kuat arus dalam ampere, dan R ini hambatan. Nah, ada di sekalian, tentunya, pada setiap kasus, tidak selamanya tegangan yang dicari, atau kita hitung. Tapi biasanya, arusnya tidak ditampakkan, alias dicari, atau kuat hambatannya yang dicari. Misalnya nih, jika kuat arusnya yang mau dihitung, maka V sama dengan I kali R berubah menjadi I, sama dengan mulai dengan R yang tidak diketakui, maka R-nya itu sama dengan P per I. Oke, itu untuk sedikit lagi menyegarkan ingatan kita seperti apa sih aplikasi hukum om itu dan bunyinya seperti apa. Oke, kita lanjut. selanjutnya, pertama, kita masuk pada rangkaian seri, hambatan. Seperti apa sih rangkaian seri? Nah, coba adik-adik sekalian, itu diperhatikan gambar rangkaian ini. Ya, gambar rangkaian ini di sini diangkai secara sejajar. Jadi, kalau lihat di sini, ini di sini ada satu. Kalau menurut simbol seperti ini, berarti ini adalah hambatan listrik. Ya, yang di bawah ini adalah anak panah, ini adalah arus yang akan mengalir dalam rangkaian ini. Misalnya, dalam rangkaian ini ada tiga hambatan. Berarti di sini R1, R2, R3. Lalu di sini juga akan mengalir tega ini ya, oh ini, beda potensialnya. Oke, nah, bagaimanakah kita menghitung besar hambatan pengganti apabila hambatan ini di sini pun secara seri? Nah, coba lihat persamaannya di sini. RSS dengan atau hambatan totalnya. Jika hambatan itu disusun secara seri, maka R1 tambah R2 tambah R3 atau kalau hambatannya disusun seperti ini, maka caranya adalah semua hambatan itu dijumlahkan. Nah, untuk persamaan arus dan tegangannya, untuk rangkaian hambatan seri, kuat arusnya itu sama dengan sama dengan kuat arus yang di I1, sama dengan kuat arus yang di I2, dan sama dengan kuat arus yang di I3. Lalu tegangannya juga adalah dijumlahkan tegangan 1, P1, sama dengan V2 ditambah dengan V3. Oke, dicatat ya, bahwa untuk menghitung rangkaian secara seri, hambatannya semuanya dijumlahkan. Saya ulangi, Pak Uji ulangi bahwa jika rangkaian hambatannya disusun secara seri, maka semua hambatannya dijumlahkan. Atau kalau kita lihat di rangkaian ini adalah R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Hasil dari penjumlahan semua hambatan ini, inilah hambatan totalnya. Jadi, diingat sebentar karena akan kita masuk contoh soal untuk aplikasi rumus kita ini. Baik, habis kalian, setelah kita melihat seperti apa rangkaian seri hambatan, sekarang kita pindah bagaimana karakteris yang beri rangkaian paralel hambatan. Ya, oke. rangkaian paralel hambatan ini digambarkan seperti berikut ini. Seperti ini. Ini disusun jadi ciri khasnya adik-adikku sekalian. Ini ciri khasnya dia hambatannya disusun secara berderet dari atas ke bawah dan itu berderet. Nah, coba lihat. R2 R3. Nah, bagaimana menghitung hambatan totalnya jika hambatan disusun seperti ini. Jadi, kalau menghitung hambatan totalnya berarti dia disebut dengan hambatan pengganti. Jadi, besar hambatan pengganti apabila sejumlah hambatan disusun secara paralel itu adalah seper RP sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 ditambah dengan seper R3. Bagus. Nah, untuk persamaan arus dan tegaman itu berbeda dengan rangkaian seri tadi. Ya, kalau di rangkaian seri arusnya itu tadi untuk arusnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tetapi, untuk rangkaian pengganti bila disusun secara paralel, maka arusnya itu adalah I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, sama juga dengan tegangannya atau beda potensial. Kalau tadi dijumlahkan, maka di tegangannya di sini atau beda potensialnya sama. Jadi, V totalnya itu sama dengan V1 sama dengan yang di V2 sama dengan yang di V berapa? Bagus. Jadi, ingat ya, ini rangkaian paralel ciri khasnya adalah rangkaian hambatannya disusun misalnya kalau kita katakan dari atas ke bawah ke bawah 1, 2, 3, 4. Ya? Oke. Sudah bisa? Adik-adikku sekalian untuk persamaan dan paralel. Sekarang kita masuk aplikasi contoh soal dari persamaan yang K.O.J. sampaikan. Oke. Perhatikan ya, kita hitung bersama. Oke. Perhatikan soal berikut ini. Adik-adik, kalau melihat skema rangkaiannya, kira-kira hambatannya disusun secara seri atau paralel atau yang lain? Kalau dilihat skema hambatannya, ada tiga nih. Tetapi ada yang bersah, ada yang berderet dari atas ke bawah, ada yang bersusun. Nah, inilah K.O.J. tadi sempat menjelaskan pada pertemuan pada awal-awal pembelajaran kita adalah kalau di dalam rangkaian listrik itu terdiri dari berbagai macam rangkaian hambatan, ada seri dan paralel, maka rangkaian itu disebut dengan rangkaian gabungan. Kita lihat ya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Apakah elang amper? Apakah 3 amper? atau 2 amper? Nah, kita belajar di seluruh Indonesia. Sebelum kita mengerjakan soal ini, soal ini kalau kita levelkan, ini termasuk pipa soal yang aplikasi anak-anak mengerjakan. Nah, ada beberapa kesalahan yang biasanya kita lakukan. Ada beberapa kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh kalian semuanya yang tadinya soal ini kita selesaikan dengan sempurna, karena mungkin ada tidak fokus atau tidak mengingat sebelumnya, sehingga kadang kita katakan untuk mengerjakan soal ini. Tapi sebenarnya cukup sangat gampang bila kita pahami konsepnya. Nah, ingat, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah memahami bentuk susunan rangkaian listrik yang disusun secara seri maupun secara paralel yang biasanya disajikan dalam bentuk gambar rangkaian listrik. Nah, coba perhatikan Pak Oji sajikan di sini, Pak Oji sajikan di sini, ada model rangkaiannya. Oke. Nah, kedua, diprediksi ketika kita gagal menjawab ini adalah kita kurang melintis saat menghitung hambatan listrik dalam paralel. Kenapa dalam paralel? Karena dalam paralel ini kita menghitungnya adalah kita harus melibatkan kemampuan konsep matematika kita. Yang mana konsep matematika yang Pak Oji maksudkan? Itu adalah ada di operasi pecahan. Nah, ini harus diperkuat di sini. Pecahannya harus diperkuat karena di beberapa materi fisika kemampuan matematika kita sangat dibutuhkan adik-adik sekalian. Jadi, fisika ini asik sebenarnya. dari berbagai macam ilmu yang bisa kita terapkan dalam sekaligus. Dan yang ketiga diprediksi kemungkinan salah di soal ini adalah tidak memahami konsep dari aplikasi hukum OM serta rumusnya untuk menentukan berapakah arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Jadi, yang diingat di sini adalah mana rangkaian serinya, mana rangkaian paralelnya, lalu bagaimana caranya menghitung hambatan-hambatan ini, lalu kita masukkan dalam konsep hukum OM. Ingat, hukum OM I tadi adalah V sama dengan I kali R atau biar mudah diingatkan kita sebutkan sejak FIR. Oke, ini dicatat. Ini diingat-ingat supaya nanti sudah bisa diantisipasi. Sekali lagi, materi ini adik-adik sekalian akan kembali diperhadapkan pada saat kalian masuk di jenjang SMA. Maka kalian akan dihadapkan dengan materi listrik tingkat lanjut karena guru-guru di SMA kalian nanti itu sudah diberikan pada saat SMP. Jadi, tolong ini di handle daripada soal. Coba kita masuk ke selanjutnya. Perhatikan gambar langkaian listrik pada soal. Otomatis susunan rangkaian hambatan ini bersifat campuran. Ini bersifat campuran adik-adik sekalian. Campurannya yang mana? Yaitu tersusun dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita klasifikasikan hambatan-hambatan mana saja yang disusun secara seri dan hambatan-hambatan manakah saja yang disusun secara paralel supaya nanti kita bisa menentukan berapa karus yang mengalami dalam rangkaian ini. Oke, kalau mengacu dari rangkaian ini, hambatan yang bernilai 8 ohm atau bisa kita isi di sini R1 dan hambatan yang bernilai 4 ohm atau kita tuliskan di sini R2 ini disusun secara seri adik-adik kalian. Diingat ya, ini disusun secara seri sesuai konsep pertama kita tadi. Nah, kedua hambatan ini yang dimaksud kedua hambatan ini adalah hambatan yang 8 ohm dan 4 ohm ini disusun secara paralel dengan hambatan yang 12 ohm ini. Yang 12 ohm ini. Nah, sesuai konsep tadi kita balik lagi di belakang. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri adalah semua hambatan itu dijumlakan. Oke, berarti di sini 8 ohm ditambah dengan 4 ohm hasilnya 12 ohm. Oke, ini. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu rangkaian seri adik-adik sekalian. Dikerjakannya menghitung hambatan penggantinya adalah 8 ohm ditambah dengan 4 ohm itu 12 ohm. Langkah pertama harus kita selesaikan adalah menghitung hambatan-hambatan ini yang disusun secara seri. Dicatat ya, kita catat ya, untuk rangkaian seri sekarang 12 ohm. Nanti supaya kita lihat di hambatan totalnya nanti pada saat disini ya. Oke, langkah selanjutnya kita mau lihat dari rangkaian ini. Hambatan-hambatan mana saja yang disusun seri akan terlihat disusun seri akan terlihat kalau ini kita sudah jumlahkan ini jadi 12 berarti dengan sendirinya hambatan ini sekarang tinggal terlihat adalah 12 ohm dan 12 ohm itu disusun secara paralel. Oke, kita lanjutkan. kita lihat ternyata hambatan RS itu adalah hambatan yang tadi hambatan R1 dan hambatan R2 atau hambatan yang 8 ohm dan 4 ohm. Oke, ada-ada sekalian. Jadi, ternyata itu bernilai 12 ohm. Nah, dia tersusun paralel sehingga hambatan pengganti akhirnya itu dapat dihitung begini. Oke, C per R total itu sama dengan C per R S. R S ingat ya, R S itu yang adalah pan ohm dan 4 ohm. Kita sudah jumlahkan jadi 12 ohm. Ya, C per R S tambah C per 12 ohm. Ohm. Sehingga R totalnya C per R itu adalah C per 12 ohm ditambah dengan C per 12 ohm itu sama dengan 2 per 12 ohm. Sehingga kita dapatkan 6 ohm. Nah, di sini pertanyaannya sekarang. Kak Oji langsung membaliknya bahwa 2 per 12 ohm. Hasilnya kok 6 ohm? Harusnya itu tidak seperti itu. Nah, di sini lah Kak Oji bilang bahwa di sini harus kita gunakan konsep matematika kita. Ya. Di mana konsep matematikanya? Nah, coba lihat. Sekarang kan R totalnya di sini. Yang kita mau sekarang kita gunakan kali silang. Ada-ada sekalian. Mana yang akan kita kali silang? Yang kita kasih, yang kita kali silang nanti adalah C per R total dengan 2 per 12 ohm. Ayo, coba dicari. Bagaimana kalau ya, C per R total itu sama dengan C per 2 per 12 ohm. Oke? Nah, kalau kita gunakan konsep matematika dalam hal ini kali silang, berarti yang pertama adalah kita kali dulu begini. Kali 12, ya, R totalnya kan 12 nih, ya. 1 kali 12 itu sama dengan 2 R total dikali dengan 2. Saya ulangi ya. Kita kali silang. 1 kali 12 sama dengan R total dikali dengan 2. Nah, adik-adikku sekalian perhatikan. Karena 2 ini pindah ruas, eh, lihat ya. Karena 2 ini pindah ruas, sehingga yang tadinya dalam bentuk perkalian menjadi bentuk pembagian. Ya, sehingga kita per oleh begini. C per R total itu sama dengan langsung saja. Kita kebalikannya ya. 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Nah, disinilah kelirunya kita. Kadang-kadang konsep pindah-pindah ruas ini kan banyak di dalamnya ya. Ada pembilang, ada penyebut, ada KPK-nya, ada FPB-nya. Harus betul-betul dikuasai untuk bisa menyelesaikan dengan sempurna soal-soal yang seperti ini. Jadi, saya kira adik-adik sekalian semuanya sudah sangat mahir ya dengan yang ini. Tapi, harus tetap diingat kadang-kadang kita tidak fokus terburu-buru mau menyelesaikan. Apalagi nanti mungkin waktu juga mendesak sehingga dikembangkan yang lain. Oke, langkah yang keempat, karena kan sekarang sudah jelas nih ya, rangkaian serinya sudah jelas yang mana, rangkaian paralel sudah. Karena kan yang ditanya tadi adalah kuat arusnya. Yang ditanya tadi kuat arusnya bukan hambatan seri maupun hambatan paralelnya. Kira-kira berapakah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini? ya, oke. Sesuai dengan hukum Ong, bahwa V itu sama dengan I kali R. Ingat, V sama dengan I kali R. Nah, karena di sini bukan tegangannya yang dicari, dalam hal ini kuat arus, maka V sama dengan I kali R itu berubah menjadi I sama dengan V per R. Saya ulangi, I sama dengan V per R. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. V-nya 36, lihat adik-adikku sekalian, V-nya 36 V, dan ini adalah 6 Ohm. Kenapa 6 Ohm? Karena sudah kita totalkan tadi, ya, 12, 12, 6 Ohm, sehingga pada rangkaian ini sebesar 6 Ohm. Oke? Udah bukan? Ya, bagus. Nah, inilah beberapa catatan-catatan sebelum menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan. Ya, oke. Yang kita lakukan adalah Pertama, pahamilah bentuk susunan rangkaian listrik yang disajikan dalam bentuk gambar. Tentukan selanjutnya, tentukan jenis rangkaian listrik yang terbentuk baik secara seri maupun secara paralel apabila soal rangkaian listrik bersifat campuran atau gabungan. Dua, adik-adikku sekalian, kalian harus pelajari perbedaan antara susunan rangkaian listrik baik susunan seri maupun susunan paralel. Serta bagaimana cara menghitung hambatan penggantinya yang kita sering kita sebut dengan hambatan total listrik dari perbedaan kedua susunan rangkaian tersebut. setelah itu kalian dapat menghitung nilai kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik dengan hukum OM tadi yaitu V sama dengan I kali R jadi pelajari juga konsep hukum OM serta rumus yang digunakan untuk menghitung arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. jadi kita akan menghitung yang disajikan saat ini tapi saya pikir Bapak Ibu Guru adik-adik sekalian dari Indonesia ini sudah sering disampaikan tetapi mungkin seperti tadi kondisinya karena kita suasananya dalam ujian terus kita dikejar dengan waktu lalu kita adalah terpengaruh dengan nilai yang kita dapat jadi KOJ disarankan bahwa ketika kalian mendapatkan soal seperti ini fokus karena nilai itu nanti ujungnya tetapi lakukan dulu secara prosesnya sehingga nanti bisa ditaklukan soal ini dengan sempurna oke baik adik-adikku sekalian sebelum kita lanjut ke contoh soal mungkin ada yang ditanya silakan Pak Pur mungkin ada yang ditanya dulu sebelum ke contoh soal silakan adik-adik adik-adik silakan ditanyakan kepada KOJ yang kalian masih merasa perlu penjelasan ayo jangan ragu-ragu Sandi Sandi Zaki mungkin bertanya silakan supaya sebentar kita masuk contoh soal adik-adik silakan silakan dipilih saja Pak mana yang mau ditanya yang mau diajak berbicara nanti saya ambil miknya oke begitu siapa yang bertanya di chatting ini ada banyak partisipan silakan tadi beberapa silakan disampaikan dinyalakan oleh kakak host untuk nanti kameranya saya intip tidak ada yang mencoba menulis ini Kak Oji sabar Kak Oji ini pertanyaan apa Kak Oji dari adik-adik kita ini biasanya kalau dilihat dari konsep ini mereka bingung di operasi pecahannya Pak Pur jadi adik-adik saya kasih tips ya saya kasih tips ketika perkaian hambatan yang dicara paralel ya satu kuatkan atau fokuskan pada proses operasi pecahan ya atau yang sering kita sebut dengan kali silang tadi saya kira tadi sudah jelas ya sudah jelas nanti apa yang dikali silang ya kalau misalnya dia berubah tadinya positif berubah menjadi negatif jadi nanti dari perkalian berubah menjadi pembagian tergantung mana bagaimana posisi-posisi bilangan tadi ya oke kalau secara konsep saya yakin adik-adik sebagainya bagaimana cara menghitung hambatan total secara seri ya dan bagaimana menghitung hambatan total secara panadil tapi ini biasanya Pak Pur kalau ini dipisah-pisahkan mereka sudah paham sudah sangat paham kalau ini satu-satu rangkaiannya nah yang biasanya kurang fokus apabila kedua rangkaian ini disatukan menjadi ada rangkaian seri dan ada rangkaian lalel jadi langkah-langkahnya tadi Kak Uji sudah sakitkan ya tinggal adik-adik nanti berbanyak latihan di rumah sebelum nanti masuk kembali ke sekolah bertemu dengan guru-gurunya oke Kak Uji silahkan dilanjutkan oke kita lanjut sekarang ke contoh soal kita ya baik oke siapkan kertasnya semuanya kita coba kerja sama-sama yang ini ya oke perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ya oke disini ada yang 3 ohm ada yang 10 ohm ada yang 8 ohm ada yang 5 ohm dan ada yang 15 ohm oke pertanyaan dari rangkaian ini adalah berapakah besar pegangan listrik pada hambatan yang 15 ohm jadi fokus kita disini yang 15 ohm ya fokus kita disini 15 ohm Kak Uji sengaja disini tidak memberikan simbol-simbol R1 R2 R3 R4 dan R5 yang mana tapi harapannya adalah adek-ade sekalian disini sudah bisa menempatkan saya kasih cloud nih saya sudah kasih disini dijawab R1 ternyata yang 30 ohm ya oke R2 ternyata yang 10 ohm perhatikan posisinya adek-ade sekalian perhatikan posisi hambatannya sudah bisa ini dipilah-pilah mana yang seri mana yang paralel oke R3 ini sendirinya dia disini 8 ohm balik ke R4 ini 5 ohm dan R5 15 ohm sedangkan arus yang mengalir dalam rangkaian ini ini adalah 8 amper yang ini ya fokus kita nanti Pak Uji tanyakan Pak Uji tanyakan ya berapakah tegangan listrik pada hambatan yang 15 ohm oke berarti yang ditanyakan disini adalah P yang D5 ya P yang D5 oke ya diperhatikan saya sebentar ada tahod Pak Pur ada satu soal ya soalnya akan seperti ini coba kita kerja bersama ya oke perhatikan satu-satu kembali perhatikan rangkaian ini ternyata hambatan R1 R2 itu tersusun secara seri sehingga kita peroleh 4 ohm 40 ohm dari mana R1 ditambah R2 berarti 30 ohm ini ya 30 ohm ditambah dengan 10 kita dapatkan 40 ohm selanjutnya kita akan mencari hambatan mana saja yang disusun secara paralel ternyata yang paralel itu adalah yang RS ini sama dengan yang ini ya sama dengan yang ini masih masih yang seri ini ya yang seri itu lagi masih ada yang seri sebelum ke paralel yang seri selanjutnya adalah yang 5 ohm yang ini adek-adeku ya yang 5 ohm dan yang 15 ohm sama dengan yang di atas nih 5 ohm kita tambah dengan 15 ohm itu dapatkan 20 ohm langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi tegangan listrik yang dicari adalah kita mau mencari nih mana yang disusun secara paralel oh ternyata RS1 paham tidak RS1 RS1 itu adalah yang 30 dengan 10 ya oke yang 30 dengan 10 kemudian R3 R3 yang 8 oke perhatikan ya R3 yang 8 dan RS2 RS2 yang mana RS2 adalah yang 5 yang 5 ohm dan 15 ohm oke sudah disini 20 ohm oke sekarang kita masuk tadi ingat rumusnya kan untuk mencari rangkaian hambatan totalnya di paralel itu adalah seper RP itu sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 ditambah dengan seper R oke kita masuk seper R1 seper 40 ditambah dengan seper D8 yang ada di R3 ditambah dengan seper 20 ada RS2 5 ditambah dengan 15 nah R totalnya itu 1 per 40 ditambah dengan 5 per 40 ditambah dengan 2 per 40 nah disini tantangannya adik-adikku sekalian kenapa kita memilih ya pembagi 40 ya kenapa memilih pembagi 40 nah tolong fokuskan disini karena kebanyakan dari adik-adik sekalian sesuai yang temukan di murid-muridnya KUJ ini di SMP1 ya disampai 1 kendari belum terlalu mengerti bagaimana menyimpan angka biar itu bisa dibagi dengan angka-angka yang lainnya ya oke kenapa kita memilih 4 kenapa bukan 8 kenapa bukan 20 coba kita lihat ya kalau 8 x 5 ini ya 8 dikali dengan 5 coba perhatikan adik-adikku semuanya 8 x 5 juga 40 dapatnya oke selanjutnya 20 dikali dengan 2 ya 20 dikali dengan 2 itu juga sama dengan 40 oke nah jadi sekarang kita masukkan disini ini ya 40 per 40 ini kan 1 ini ya coba perhatikan 40 bagi 40 1 oke paham dan 40 ya sekarang berarti 1 per 40 nah 40 40 dibagi dengan 8 itu adalah 5 oke berarti masih 5 per 40 dan yang terakhir adalah 40 dibagi dengan 20 itu adalah 2 per 40 jelas ya oke sekarang kita masuk separate air totalnya itu adalah 8 per 40 ohm nah tadi kan pertemuan apa pembahasan kita sebelumnya ini saya sudah jelaskan jadi kalau tadi filosofinya sudah dilihat tinggal kita saya sering mengatakan kepada siswa-siswa koji ini gunakan konsep kebalikan ya konsep kebalikan atau tadi kita sudah pelajari tentang pindah luas itu ya kita lalu sehingga ini kita tinggal balik kalau kita gunakan konsep kebalikannya ya konsep kebalikan disini 8 per 40 ya dibalik menjadi 40 per 8 kita dapatkan 5 ohm oke mudah kan yang penting adek-adek adalah paham tentang konsep hambatannya ya paham tentang rangkaian ini rangkaian ini yang mana saja yang disusun secara seri dan yang mana saja yang disusun secara paralel setelah itu baru yang disusun secara seri kita sudah jumlahkan lalu semua paralelkan dengan hambatan-hambatan yang ada nah karena yang ditanya adalah tegangannya kita kembali ke hukum om ayo masih ingat gak hukum om yang tadi V sama dengan I kali R oke kita masukkan sekarang V sama dengan I kali R total R total disini yang dimaksud adalah kita seri dan paralelkan ternyata 5 ampere dikali dengan 5 ohm hasilnya 40 volt saya ulangi setelah kita masukkan dalam hukum om 8 kali 5 kita dapatkan 40 volt coba kita cek ada gak jawaban 40 betul jawabannya ada di D itu adalah 40 wow terus oke gimana DADKU bisa diikuti selanjutnya 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 coba kita cek lagi selanjutnya ya oke langkah selanjutnya adalah kita lihat nah sekarang saya kasih tatatan supaya lebih di mengerti nanti adalah perhatikan catatan ini ya oke sekarang yang kedua kita akan melihat perhatikan nih ya kita akan melihat ini ya dari rangkaian ini juga kita lihat bahwa hambatan R1 dan R2 itu disusun secara seri yang tadi yang ini sudah ya sekarang 50 ohm oke sekarang kita mau lihat lagi nih ya kita akan melihat RS1 R2 ya RS3 ya disusun ini nanti beda potnya mas ya oke diingat konsepnya ini yang perlu diperhatikan perhitungan rumus hukum om adalah satuan unit yang dipakai itu adalah vol ya diingat ya satuan yang dipakai adalah vol ampere dan ohm oke nah kalau adek-adek nanti akan menggunakan unit lainnya seperti milivolt kilovolt atau miliamper bisa juga mega ohm ataupun kilo ohm maka adek-adek perlu melakukan konversi ke unit vol ampere dan ohm apa tujuannya ya tujuannya adalah supaya kita mempermudah perhitungan dan juga kita mendapatkan hasil yang benar nah ingat kadang-kadang juga kita tidak langsung karena matematika juga matematika kita sudah oke perhitungan rumusnya kita sudah oke ada yang sering kita lupakan dari proses jalannya menyelesaikan soal ini yaitu konversi satuan yang diinginkan ya nah keinginannya adalah Kak Uji ada banyak nih satuan-satuan yang harus dihafalkan ada satuan misalnya yang lain berat panjang nah adek-adekku sekalian fokuskan pada satu besaran saja fokuskan pada satu besaran nah susunan satuannya ini sama saja ya misalnya nih kalau pada panjang kan yang paling atas itu kilometer ya kilometer sehingga kalau dikonversi ke sini berarti posisinya ada di kilovol ya di kilovol nah yang satuannya di sini yang diinginkan kan vol nah adek-adekku semuanya tinggal mengkonversi dari kilovol turunkan ke vol sehingga kalau kita lihat rumusnya adalah kalau satu kali turun itu dikali dengan 10 kalau satu kali naik itu adalah dibagi dengan 10 nah sehingga di posisi di posisi vol tadinya oke coba kita masuk coba terhatikan soal ini siapkan kertasnya lagi sekarang oke oke lihat rangkaiannya adek-adekku saya tambah lagi rangkaiannya menjadi 4 hamper ya lihat R1 R2 dan R4 rangkaian tersebut diberi tegangan sebesar 2,2 volt berapakah arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut apakah 0,5 ampere ataukah 1 ampere ataukah 2 ampere atau mungkin 4 ampere saya kasih bocoran nih yang kuning saya sudah kasih bocoran nih biar cepat menghitungnya dipilah-pilah dulu yang mana R1 yang mana R2 yang mana R3 oke saya pandu ya ternyata R1 R2 dan R4 ini sama adek-adek sekalian berapa 2 ohm yang berbeda adalah R3 yang berbeda adalah R3 oke 6 ohm dan V sama dengan itu 2,2 volt yang dicari adalah I oke kita lanjut coba perhatikan langkah kedua adalah coba kita akan mencari hambatan yang dirangkai secara paralel ya hambatan yang dirangkai secara paralel itu ternyata ada di RS1 ya dan di R3 ya dan di R3 berarti 1 per 4 ditambah dengan 1 per 6 itu sama dengan 3 per 12 ditambah dengan 2 per 12 berarti 5 per 12 ya 2 per 5 sama dengan 4 ohm udah kan oke coba kita lanjut ke langkah selanjutnya ya kita akan mencari hambatan totalnya ternyata hambatan totalnya itu adalah di sini RP sama R4 ini R4 nya ya berarti 2 koma 4 dengan 2 ya oke langkah 4 akan menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut kita menggunakan lagi hukum omni V sama dengan I kali R ya sehingga kuat arus mencari rumus V sama dengan I kali R menjadi I sama dengan V per R jadi 2,3 volt dibagi dengan 4,4 ohm dapatnya 0,5 ampere oke adik-adik inilah sebagian tips ketika kita dihadapkan dengan soal-soal kami tentunya di rangkaian hambatan ya dimana rangkaian hambatan itu kombinasi atau gabungan dimana di dalamnya terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel nah untuk sementara Pak Pur itu yang saya bisa bagi dengan adik-adik sekalian jika sekiranya ada yang ditanyakan monggo ya ditunggu nanti sementara ada kahot ya kita bermain kahot siapa yang menjawab benar ada hadiah khusus dari saya saya kirim ke alamat langsung nanti akan kita berhubungan dengan via WA baik untuk sementara saya kembalikan ke moderator dalam hal ini Bapak Purwanto silahkan Pak Pur halo adik-adik adik-adik dengan penjelasan KOJ adik-adik bisa bisa membuk dengan halo silahkan adik-adikku halo adik-adik halo kalian melihat langsung nanya yang lebih dipilih Pak mana yang mau diajak untuk langsung tanya ayo dicoba Kauji boleh memilih siapa yang mau disuruh mengajukan pertanyaan ada ada 100 lebih Kauji oh ya oke 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 saya cek nah ini ada ada Agus Gaul 74 yang raise handnya nih Agus Gaul 74 silahkan atau bisa juga Agri 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 ya Pak oke yang perdana dulu ya Agri 901 Agri sudah saya unmute silahkan mengajukan pertanyaan lupa kota dan provinsi mana Rih silahkan 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 adek namanya siapa nama Agri Fernanda oke oke sekolah di SMP 2 penawas nama gimana tuh provinsi mana ya Rampung Terang Bawang oh mantap selamat 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 dari kendari ya kak silahkan nak silahkan dek mana yang mau ditanya ini kak saya belum paham perbedaannya paralel sama seri oke itu aja iya oke makasih iya iya kak oke oke siap baik pak pur yang pertama dulu ya oke jadi langsung kak oke siap adik kagri kesusahannya memang rata-rata bisa membedakan mana yang rangkaian seri dan rangkaian paralel oke oke saya kembali ke sini ya oke kak oji kak oji dikasih contoh saja gitu kalau bisa kak oji oke siap oke 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 gini mudah-mudahan masih mendengarkan nah dimanakah yang manakah rangkaian rangkaian seri dan paralel itu bedanya ya oke satu misalnya ini rangkaian saya ke seri dulu ya oke kak oji sampaikan yang tampilkan ini adalah model rangkaian seri nah dimana ciri khasnya lihat yang ini ya ada note yang dibawah nih jadi yang membedakan yang paling utama adalah yang membedakan antara rangkaian seri dan paralel itu adalah rangkaian apa susunan hambatannya ya gri ya susunan hambatannya ya oke coba kita begini ya ini R1 oke bisa dilihat R1 nya bisa oke ini R2 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 R3 oke nah semua rangkaian hambatan ini disusun sejajar ini disusun sejajar ini ya disini sejajar ya oke ini disusun sejajar nah kalau adik agri nanti menemukan gambar seperti ini ini namanya simbol hambatan ya ini simbol hambatan nah kalau hambatan-hambatan ini disusun seperti ini ya atau berjajar maka ini adalah karakteristik dari hambatan seri bagaimana menghitung hambatannya semua hambatannya dijumlahkan yang ini ya R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 jadi kuncinya adalah kalau ada hambatan yang disusun secara seperti gambar ini maka bisa kita pastikan bahwa hambatan ini disusun secara seri oke gimana adik bisa dipahami Kak Oji Kak Oji mohon dikasih contoh dalam kenyataan sehari-hari gitu Kak Oji supaya jelas halo sekarang saya masuk ke halo ya Kak bisa dipahami tadi Agri di sini Agri oh sudah jadian halo bisa dipahami yang tadi D bisa ya oke sekarang kita ke paralel ya boleh ya oke ini dia oke coba Kak Oji tanya apakah rangkaian yang tadi dengan yang rangkaian sama atau berbeda berbeda kalau tadi disusun berjadar ya ya ini disusun berderet ya ya turun ke bawah ya oke mantap jadi kalau dia kondisinya seperti ini ya nah inilah yang disebut dengan rangkaian paralel ya nah bagaimana caranya menghitung jadi kita separate R1 ditambah dengan separate R2 ditambah dengan separate R3 ya jadi disini nanti saya Kak Oji tadi seperti bilang ya nanti kalau di rangkaian paralel bilang harus ada kemampuan matematika yang harus diterapkan disini terutama di konsep kecahan tadi ya adek gimana bisa dipahami sedikit ya halo iya oke apakah masih jelas atau gimana iya sudah jelas ya terima kasih ya mantap mantap Pak Pur silahkan dibilih lagi ada yang lain yang ada Agus Gaul 74 silahkan Agus Gaul 74 Agus Gaul ini sepertinya kendala koneksi Pak jadi gak bisa di oke kalau Amadi Saurel sama sama kalau Anggun gimana Mbak Anggun ya bisa nih oke silahkan Anggun ada kahut kita satu nomor ya Pak Pur oke siapkan Mbak iya sumuk sumuk halo Anggun Anggun silahkan halo Anggun halo Anggun oke ini ini juga ada Fina Mbak Fina iya coba kita lihat Fina silahkan Fina banyak nih Fortuna iya ada Fortuna juga banyak yang nice hand nih Fina silahkan untuk bertanya suaranya mudah-mudahan penjelasannya bisa didengarkan iya nanti materi ini materi ini nanti akan kita share ya biar adik-adik semuanya bisa kembali mempelajari di rumah masing-masing ya oke kahutnya Kak Oji oke saya siapkan kahutnya dulu adik-adik siap untuk menjawab kuis ya siapkan diri untuk menjawab kuis adik-adik 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 silahkan siap kalau pakai HP siapkan HP-nya kalau pakai laptop siapkan kursornya silahkan yuk itu kodenya silahkan kita masih menunggu terus gampang soalnya silahkan yang masuk hahaha ayo adik-adik kalau tidak ada yang masuk saya ambil kembali oke Muhammad Galib ada Muhammad Galib otomatis kalau dia sendirinya ayo Agrei yang tadi bertanya silahkan masuk Anggun boleh masuk dari SMP 2 Lampung boleh masuk ayo buka kahut adik-adik ditunggu baru satu player true dong gak ada lawan mainnya nanti lawannya kak Oji nanti oke prima ini prima ada 75 oke ya betul ada 75 Arlin, Gulin Muhammad Galib oke kita sudah tiga ada Firdy empat ayo ditunggu berapa menit lagi kak Oji kita sampai 10 10 peserta aja ya Pak Pur ya peserta betul ayo lagi empat lagi tujuh selamat datang siapa lama belajar nanti soalnya adalah berbentuk rangkaian ya berbentuk rangkaian listrik gampang aja sesuai konsep tadi rasanya ini sudah oke malah turun kita mulai aja ya Pak Pur ya oke silahkan kak Oji tiga dua satu perhatikan rangkaian listrik berikut rangkaian tersebut diberi tegangan 2,2 volt ini rangkaiannya ya rangkaiannya yang ini silahkan perhatikan rangkaian listrik berikut jika rangkaian tersebut diberi tegangan 2,2 volt berapakah harus yang mengalir gampang aja oke sudah 4 orang menjawab tunggu lagi kita masih punya waktu 70 detik apakah 1 ampere apakah 2 ampere ataukah 0,5 ampere ataukah 4 ampere silahkan kita masih punya waktu sekitar 50 detik hadiahnya akan saya kirim langsung dari saya dari kendari ke rumahnya tidak perlu ke sekolah saya langsung tujukan ke rumah masing-masing sudah jawab semua kak Oji oh iya oke baik oke alhamdulillah ada yang menjawab satu oke apakah pemenangnya yang benar itu adalah 0,5 ampere selamat buat selamat ini nomor satunya ya apakah oke prima selamat buat prima nah insya Allah karena disini ada tiga tiga-tiganya saya kasih hadiah walaupun sebagai tanda terima kasih sudah bergabung tiga-tiganya saya kasih hadiah silahkan nanti chat ke WA Kak Oji nanti saya akan saya tampilkan ya kalau kayak Kak Oji oke terima kasih Kak Oji oke saya catat dulu pemenangnya biar gampang baik sebelum saya keberan saya kali ini ada di sekalian yang saya banggakan kesimpulannya adalah yang pertama kenali jika dalam itu terdapat silahkan kalian kenali model rangkaiannya dulu ya silahkan ke model rangkaiannya dulu yang manakah rangkaian yang disusun secara seri dan yang mana yang dirangkaian oke jadi ciri khasnya adalah kalau secara seri itu berjajar berbanjar kalau secara paralel adalah itu berderet lalu kita jumlahkan kita jumlahkan sehingga nanti ini adalah menjadi nilai R totalnya kalau kita mau masukkan di hukum om kemudian yang kedua perhatikan satuan-satuan yang diinginkan di soal ya satuan yang diinginkan di soal apakah dia dalam fold apakah dia milih fold dan sebagainya dan yang paling penting adalah di konsep ini itu adalah adik-adik harus terus latihan tentang konsep pecahannya operasi pecahannya ini masih pecahan biasa saja ya mungkin kalian di SMA akan mendapatkan operasi nilai-nilai yang bentuk penyelesaiannya dalam operasi pecahan campur penting mau belajar di mana saja maka itu adalah bisa adik-adik sekalian untuk terus memperbaharui pengetahuan mengupdate informasi-informasi silahkan follow media sosial rumah belajar kalau di Facebook itu ada di rumah belajar kemdikbud kami punya YouTube juga di rumah belajar di rumah belajar kemdikbud kami punya Instagram rumah belajar nah adik-adik jangan lupa di install rumah belajarnya supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari kami di playstore rumah belajar dan yang paling penting nih yang dapat hadiah dan yang lainnya juga yang masih mau bertanya ini nomor WA KAUJI 0852 41923379 yang pemenangnya tadi tiga orang silahkan cakap nomor WA KAUJI dan jangan malu-malu pink KAUJI Hadi akan meluncur di rumah masing-masing oke dan yang paling terakhir terima kasih terima kasih KAUJI terima kasih KAUJI pelajar di mana saja kapan saja siapa siapa gratis melalui belajar.kendikbud.go.id saya kembalikan kepada Pak Pur dan host kita yang keren hari ini terima kasih KAUJI terima kasih KAUJI adik-adik adik-adik demikianlah pelajaran dengan KAUJI hari ini kalian harus belajar terus dengan memanfaatkan rumah belajar anda bisa dapatkan konten dengan memanfaatkan kelas maya ini anda akan tetap terhubung dengan guru-guru hebat di seluruh tanah air dan kalian tetap harus semangat kenali masalah dalam belajar anda adalah perlunya motivasi tetap tinggi konsentrasi terjaga kesulitan adalah hal biasa tadi KAUJI memberikan tips untuk anda berhasil menjawab soal-soal yang ternyata walaupun tentang listrik tentang fisika tetap membutuhkan dukungan matematika yang bagus jadi semangat terus dari mana saja kapan saja dengan apa saja dengan siapa saja kalian tetap belajar semangat terus hidup rumah belajar hidup duta rumah belajar pakai terus taba DRB di rumah belajar saya akhiri selamat melanjutkan aktivitas jaga kesehatan jangan keluar rumah cuci tangan jaga kebersihan dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Oji terima kasih Pak Pud terima kasih banyak adik-adik yang sudah bergabung terima kasih banyak ya selalu ingat ya tadi pesan dari Kak Oji manfaatkan rumah belajar selagi masa kita belajar di rumah jangan lupa juga jaga kesehatan jaga kebersihan tidak keluar rumah cukup diam di rumah dan belajar menggunakan rumah belajar yang bisa diakses secara gratis melalui belajar.camrikbud.go.id baik terima kasih Pak Kak Oji terima kasih maaf terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.